Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo menyebut jalur Trans Papua sepanjang 2,3 ribu kilometer yang dibangun sejak tahun 2016 akan segera rampung di tahun 2020. Menurut Wamen Wetipo, dari total 2.345 kilometer hanya tersisa 26,9 kilometer kebanyakan dari ruas jalan yang belum terhubung ini berada di wilayah yang tingkat kesulitannya tinggi dan tergolong wilayah rawan. Wetipo optimistis pada bulan Maret 2020 jalan Trans Papua sudah bisa tersambung seluruhnya. Koridor jalan Trans Papua membentang dari ujung barat Provinsi Papua Barat sampai ke ujung timur Provinsi Papua. Saya yakin sekali itu bisa kita kintaskan di beberapa tahun ke depan. Mungkin di 2020 saya pikir akan terhentas jalan Wamena-Jayapura atau Jayapura-Wamena sebaliknya itu bisa beroperasi kembali itu di Maret tahun 2020. Maret 2020 jalan yang kurang lebih sekitar 570 kilo itu bisa dilalui kendaraan itu di bulan Maret. Maret tahun depan dan saya kira ini adalah sebuah komitmen negara untuk bagaimana membuat konektivitas antara kabupaten.